Pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung yang diwarnai kericuan supporter menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, kerusuhan tak hanya terjadi di dalam tribun, tetapi di area luar stadion pun ada sejumlah kelompok diduga anggota The Jack Mania terlibat kerusuhan. Salah satunya, diduga di alami tukang cuanki yang berjualan di sekitar area luar stadion Patriot. Dalam tayangan video yang dilihat, penjual itu tampak menjadi sasaran amukan The Jack Mania yang terlibat rusuh di sekitar stadion. Kerusuhan The Jack Mania yang melibatkan korban tukang cuanki di sekitar stadion itu, sampai ke telinga pemain Persib Bandung, Beckham Putra. Pemain asal Bandung itu, mencari sosok tukang cuanki yang menjadi korban perusahaan. Dan Beckham berniat memberinya bantuan. Barangkali ada yang tahu tukangnya bisa DM ke saya, insya Allah ada rezeki sedikit, kata Beckham Putra dalam cuitannya di Twitter, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Sampai saat ini, pedagang korban kerusuhan Jack Mania itu belum ditemukan. Namun, beredar kabar dari balasan cuitan Beckham bahwa korban itu tidak menonton pertandingan, dan hanya berdagang di sekitar stadion. Kronologis pada saat itu, ada seseorang yang dituduh copet kemudian ditolong oleh sang pedagang, lalu ia menjadi korban karena dianggap sebagai gerombolan copet tersebut. Namun demikian, informasi tersebut masih ditelusuri lebih lanjut. Selain di luar stadion, laga Persija kontra Persib juga diwarnai hujan botol di dalam lapangan usai peluit pertandingan berbunyi. Saat para pemain Persib dan Persija hendak memasuki ruang ganti, banyak botol beterbangan menghujani bagian bawah lorong ruang ganti. Tentunya dengan kejadian hujan botol ini, Persija Jakarta akan mendapat sanksi dari Kombis PSSI. Menpora langsung beri respon tegas terhadap kerusuhan supporter yang terjadi. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotejo, menyayangkan terjadinya kericuan supporter setelah laga Persija kontra Persib itu. Dito meminta supporter untuk lebih fokus ke esensi sepak bola ketimbang ego kelompok. Sekali lagi, menurut saya kepada supporter bola, ayo melihat bola sebagai substansi pertandingan sepak bolanya, kata Dito Ariotejo. Dito Ariotejo juga meminta para supporter untuk mengesampingkan ego kelompok atau organisasi. Dito berharap insiden serupa tak terulang pada masa depan. Jangan melihat ego masalah organisasi dan perkumpulan karena bola. Harus dijaga secara kebersamaan. Tegas Dito. Tidak bisa pemerintah dan PSSI semata. Begitu juga dengan supporter semata, jelas Dito. Ketua Umum Jekmania, Diki Sumarno, mengaku organisasinya siap berbenah untuk mencegah terulangnya insiden tersebut. Maaf atas apa yang terjadi pada pertandingan kemarin sore. Tentunya banyak yang kecewa, banyak yang marah dan sebel atas beberapa kejadian tidak mengenakan yang terjadi, tulis Diki di akun Twitter. Usaha kami ternyata belum maksimal. Jekmania akan berbenah dan memperbaiki itu semua. Terima kasih telah menonton!